Apa kabar dengan Nini, kamu udah baikan? Udah, udah baikan. Udah baikan, everything is alright. Tapi kaliannya aja, netizen. Akhirnya Loli pulang ke rumah ibunya, yakni Nikita Mirzani, hingga bikin semua terharu. Emosi kah atau memang? Harus ya, harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa, supaya kalau bermasalah. Kalau sampai dia nggak di penjara, oh saya bakalan tiga terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Saya kesel. Dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar. Saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang, gara-gara saya tuh gara-gara beliau. Dia sudah mengunculkan hidup saya dan keluarga saya dan saya tidak suka. Akhirnya Laura Meizani atau kerap di Sapa Loli, sudah pulang ke rumah sang ibunda Nikita Mirzani, usai dijemput paksa di apartemen pada beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmi. Kas dia sama Nikita. Jadi gini, Loli itu adalah menjadi haknya Nikita. Tidak pernah ada ditahan oleh kepolisian atau siapapun tidak pernah menahan. Jadi anak di bawah umur tidak mungkin ditahan supaya semuanya bisa clear. Loli dalam keadaan ada di bawah perlindungan Nikita. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit, membenarkan Loli telah pulang ke rumah ibu kandungnya. Ia tidak lagi dalam pengawasan unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Pacar Fadel Bajide itu telah berada dalam pengawasan sekaligus penguasaan Nikita Mirzani. Fahmi Bahmit membeberkan momen pertemuan Nikita Mirzani dan Loli saat hendak dibawa dari rumah aman menuju kediaman keluarga. Loli sempat istris dan oga dipindahkan. Fahmi Bahmit yang mengenal Loli sejak kecil itu pun ikut membantu menenangkan. Berkali-kali mengingatkan Loli bahwa Nikita Mirzani adalah ibunya. Fahmi Bahmit bahkan bertanya mengapa Loli kini menjadi seperti ini. Saya bertemu dan saya bilang waktu saya di bawah, umur kenapa umur menghindar. Saya lihat kan dia nangis-nangis, saya melindah, saya dipanggil, saya datang, saya peluk, dia. Nah kenapa kamu jadi begini, kamu marah maka. Sambil nangis kan ya, saya peluk. Kamu gak boleh lagi panggil nama terhadap hubungan, itu mama. Iya, Loli. Ya, janji ya jangan lagi manggil-manggil dengan panggilan, kamu gak boleh marah-marah. Fahmi Bahmit juga membantah kabar yang menyebut Loli sejatinya ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan Loli anak di bawah umur, anak di bawah umur tak mungkin ditahan. Fahmi Bahmit juga mengingatkan dalam dugaan pencabulan dan aborsi ini, status Loli adalah korban. Nikita Mirzani memberikan tanggapan tentang Fadel Bajideh yang tidak hadir memenuhi panggilan polisi dalam pemeriksaan atas kasus yang menjerat namanya. Datang hari ini gimana, Pak? Ya biarin aja, kalau gak datang kan nanti dipanggil lagi, kan? Beneran, beneran. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia Pak hari Kamis lagi dugem di daerah Tanggerang, klub Tanggerang. Bahkan dia juga gak menyertakan surat sakit. Masih juga masih mau misi pada ini. Ya biasa lah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau gak salah santai aja, datang aja masih kurang-kurang ninja itu. Fadel harusnya diperiksa polisi pada Jumat, 27 September 2024. Hanya saja menurut pengacaranya, Fadel sedang sakit dan meminta pemeriksaan diundur pada 4 Oktober 2024 mendatang. Hal itu sangat disesalkan Nikita, karena sikap tak kooperatif Fadel membuat proses hukum ini menjadi berlarut-larut. Padahal Niki berharap, Fadel ini segera masuk penjara. Niki pun tak percaya jika Fadel sakit, pasalnya ada seorang saksi bata yang melihat Fadel justru dugem malam sebelum hari pemeriksaan polisi terhadapnya. Beberapa netizen juga tampak ikut meledek Fadel Bajidah yang merasa takut menghadapi polisi. Berarti yakin pada yang akan masuk penjara kemudian? Ya pasti dong. Pesan ada untuk Fadel, gimana pesan untuk Fadel? Ya sejentelmen lulu aja lah, datang lah. Jangan mengulur waktu. Pekerjaan orang itu banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Mungkin bersama keluarga juga akan dimasukkan ke dalam penjara? Ya insya Allah lihat aja nanti. Oke ya.